Ada beberapa warga yang tidak pernah saya sebutkan satu-satu, memang sampai ada menggoreng itu pakai pasir maksudnya. Oh, ini kan sangat berprihatin kan. Dan itu pernah bumi di salah satu media. Oke, sahabat lu guys Ribi, dari tadi saya mandang mata daripada Kak Musen, kayaknya mengeluarkan air mata, bersedia, sahabat luar biasa. Luar biasa, Kak Musen, kita santai, Kak Musen. Terima kasih. Dengan niat yang tulus, pasti akan diberikan jalan. Amin. Sampai dengan acara sukses ya, Kak Musen ya. Agar tidak terjadi spekulasi sepulauan atau yang penimun-penimun yang kita sudah dengar berita-beritanya, ini kan yang menyebabkan. Luar biasa. Bagusnya lah. 28 ribu, 28 ribu per 2 liter. Kita klik di Google, harga 2 kilo itu bisa mencapai 50 ribu. Bahkan sampai 52 ribu. 52 ribu. Wow, luar biasa. Walaupun kami keluarkan uang puluhan juta untuk melakukan kegiatan itu dari kasnya RSM Gapura dengan teman-teman, saya yakin Allah mencatat dan akan diberikan keberkahan itu. Amin. Saya yakin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi, Siapa Husein Syedan. Kali ini, tidak terlihat langsung, tidak langsung berita. Inilah Husein Syedan. Selamat malam. 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 Seperti apa? Ide dan rencana awal daripada Bajar Mura ini yang saat ini langka yaitu minyak goreng Sebelumnya kita akan dengarkan dulu dari tim kita Kenapa sih minyak goreng ini langka ya? Kita akan dengarkan dulu ya Apa minyak goreng mahal? Ternyata ada tiga alasan membuat harga minyak goreng melonjak tinggi Berikut penjelasan ilustrasi Warga melatih untuk harga eceran tertinggi atau head Rp14.000 per liter saat operasi pasar muruk Ada beberapa faktor menjelaskan kenapa minyak goreng mahal Seperti tingginya harga CBO global dari efek pandemi COVID-19 Sudah beberapa bulan terakhir harga minyak goreng di Indonesia menunjukkan tinggi Karena harga ini membuat banyak orang bertanya-tanya Sebenarnya kenapa harga minyak goreng mahal? Pertama, harga minyak mahal di dunia meningkat Salah satu penyebab harga minyak goreng meroket ternyata karena adanya kemaikan harga minyak mahal di dunia Berdasarkan keterangan kata data.co.id Pada akhir Januari lalu, Komisi 6 DPR memanggil Menteri Perdagangan Memendak Muhammad Lufti dihadapan Memendak menerangkan bahwa Kenaikan harga minyak goreng disebabkan oleh kenaikan harga crude palm oil atau CBO Hingga Januari 2022 Harga rata-rata CBO dunia mencapai 13.244 per kilogram Harga tersebut naik sekitar 77% dibandingkan harga Januari 2022 Kedua, adanya peningkatan CBO untuk program biodiesel Program biodiesel adalah program pemerintah yang mewojibkan pencafuran CBO Dalam bentuk 40 Acid Metric Ester atau FIM Dengan bahan bakar minyak BBM gini solar Program biodiesel turut menyebabkan harga minyak goreng mahal Karena tahun ini konsumsi CBO untuk biodiesel akan ditingkatkan Ketiga, dampak pandemi COVID-19 Karena adanya pandemi COVID-19 Situasi pandemi memang memberikan banyak dampak Tak hanya pada kesehatan saja Direktur Tindak Pendagangan Dalam Negeri Oke, Lerong Man mengatakan Pandemi COVID-19 surut mempengaruhi penurunan pemasukan nyak sawi dunia Seiring dengan turunnya produksi di Malaysia Sebagai salah satu penghasil sawi terbesar Selain tiga alasan di atas Muncul dugaan adanya penyebab Penyelewengan minyak goreng curah ke pasar ekspor Oleh oknum-oknum yang seharusnya Mendistribusikan untuk masyarakat Hal ini terjadi karena adanya perbedaan harga 8.000 per liter Antara minyak goreng curah hasil domestik merek obligasi Atau DMD dengan harga ekspor Inilah yang diduga jadi salah satu penyebab harga minyak goreng mahal Dugaan ini disampaikan oleh Menteri Pendagangan Muhammad Lusdi dalam berapa tun Oke, sahabat lugaan tim Apa kabar? Kak Musen? Baik Aduh, ya setelah Sibuk Mengurus masyarakat Sahabat lugaan tim, sebelum saya mau tanya-tanya kepada Narasumber kita, tamu kita Kang Musen Saidan, salah satu ketua umum LSM Gapura, Banten Dan juga tokoh masyarakat yang cukup dikenal di kalangan kota Celegon Dan saya sebagai pimpinan redasi mengucapkan selamat kepada sahabat saya Oji, ya Berita Celegon Online yang sudah mencapai 10 tahun, 1 dekade Semoga BCO semakin jaya Oke Kang, kita lanjut ya Kang, langsung ya Kang Ini kata laptop nih Kang Kata laptop ini ya Mudah-mudahan Kang Musen bisa menjawab laptop ini LSM Gapura, Banten melakukan bajar murah Atau minyak goreng Ya produk minyak goreng Tentunya bekerja sama dengan beberapa pihak Apa yang melatar belakangi Kang Musen Saidan Melakukan kegiatan ini Kang Silahkan Kang Ya Terima kasih Tapi sebelumnya saya beri kata Selamat malam Ya, saya berhati-hati Dimanapun berada Terima kasih Pak Bani Yasinaga Dengan tim Pak Blanton Juga kru Dari pada Ugas TV Saya Melakukan ini dengan teman-teman Atau sama lembaga LSM Gapura, Banten Tentunya Dari latar belakang awal kami Sebagai pengurus Daripada lembaga sosial Oleh karena itu kami melakukan Survei berdasarkan Isu Dan bahkan berita-berita yang menyebar Dan bukan hanya berita Kami merasakan bahwa memang Betul adanya Minyak goreng itu sangat mahal sekali Berapa bulan kemarin itu setelah subsidi Kok tiba-tiba melejit harganya Sampai menembus Angka 50-52 ribu Untuk yang level Grid satunya Nah oleh karena itu kami Melakukan dialog Dengan teman-teman Diskusi Lalu membuat Suatu Pemikiran Untuk bagaimana Mengatasi Solusi ini Agar masyarakat terbantu Terlebih lagi Berapa hari Waktu itu Sebelum kami melakukan Bangsos Ada berapa warga Yang tidak Penasih Satu-satu Memang sampai Ada menggoreng itu Pakai pasir Ini kan sangat Operatif Dan itu pernah Bumin di Salah satu media Jadi ini yang Akhirnya kami Tersentuhin bagaimana Melakukan Upaya-upaya itu Sementara kami Tidak punya kemampuan Secara finansial Untuk memberikan Kontribusi Pada seluruh Masyarakat Nah Alhamdulillah Ini agak Seikit cerita Oke silahkan Kami bertemu Dengan Pendiri daripada Lentera Restu Bumi Yaitu Bapak Ustadz Ardi Yang kebetulan Beliau juga ada Tinggal di daerah Wilayah Lentera Yang tidak jauh Perbatasan dari Selegot Tapi semua orang Kayaknya tidak banyak Tahu Tapi beliau Supunya sangat dikenal Kami komunikasi Dan akhirnya Kami mengeluh Karena sudah saya anggap Bahwa Bapak Ustadz Ardi Sudah sangat Orang tua Sebagai juga Pembina Daripada Dari Senggapura Mengeluhkan Ada keinginan kami Ingin membantu masyarakat Tetapi Kami ingin menjual Minyak Dengan harga Yang sangat murah Yaitu minimal Artinya bisa 25-28 ribu Beliau menyampaikan Insya Allah Kalau niatan Kang Ustadz Untuk ikhlas Ridul Yang tidak ingin Mencari kelebihan Daripada Apa yang jadi harapan itu Artinya tidak menjadi Apa Untuk Tidak ada cita Untuk menjadi keuntungan Dalam dunia pribadinya Insya Allah Tercapai Kata Pak Ustadz Ardi Ya Hanya saya Saya pulang Di rumah Sampai rumah Belum Belum sampai Marib Sorenya Karena keturnya pagi Saya ditelepon Alhamdulillah Harapan Kang Ustadz Ardi Untuk mendistribusikan Untuk mendistribusikan seluruh Masyarakat Tantun Tetapi bertahap Kami akan percayakan Rekam Hussein Untuk wilayah Bucin Negara itu 3.000 liter Untuk cilogor 6.000 liter Untuk rawa arum 3.000 liter Alhamdulillah 12.000 12.000 Totalnya Dan itu sudah kami laksanakan Mungkin Pak Bang Tani Sinaga Sudah tahu Dengan teman-teman Bahwa kami Tidak terakhir Melakukan di tanggal 28 Kemarin ya Di tanggal 28 Bulan Maret 2022 Kami sangat terharu Menangis saat itu Membayangkan Apa benar Tapi begitu Beliau menyampaikan Tolong laksanakan Dengan baik Koordinasikan dengan Beberapa aparat Berkait Tetapi apabila Dari para pihak Hussein dan lainnya Tidak bisa mendukung Dan tetap dipaksakan Dengan Dengan apa Keyakinan yang kuat Kami melakukan Komunikasi dengan Pak Kapolres Alhamdulillah Tanpa surat Kami melakukan komunikasi Kami juga disabut baik Oleh Pak Kapolres Dan Pak Kapolres Langsung menyambut baik Mendukung penuh Men-support penuh Bahkan beliau juga ada Melakukan Kerjasama dengan kami Pada saat pelaksanaan Kerja tersebut Di tanggal 27 Maret ke Maret Di tepatnya Di depan kantor Walu Kota Itu melaksanakan juga Vaksinasi Supaya ikut bagaimana Yang belum vaksin itu Ikut tetap ya Untuk menjalankan Program pemerintah tadi Alhamdulillah Luar biasa Bukan hanya itu Pak Kapolres juga Memberikan dukungan Bukan hanya Pijin Tetapi Mengerahkan seluruh Pasukan jajaran Kompolres Cerebon itu Lebih dari 100 orang Berpengamankan Ini yang luar biasa Kami tidak pernah keluarkan Uang 1 rupiah Karena ini Jadi kami Yang terharu Menangis Artinya kapal selalu Mendukung Dan kami Koordinasikan dengan Pemerintah daerah Juga menyambut baik Karena Pak Wali Kota Satu tidak ada Kami ketemu dengan Kepala Desk Berusian Pendagangan Dan beliau juga Membantu Tendanya Lalu berjalanlah Kegiatan itu Sehingga kami Punya keyakinan Didukung juga Dengan Brimogda Polda Banten Ya kan Dengan Kapolda Banten Terus Didukung oleh Dan Langal Banten Lalu dengan Kaposek dan Kobi Mbotak Cerebon Jadi kami Punya keyakinan Seyakin bahwa Ini akan berjalan Dengan langkah Awalnya kami Kami ragu Bisa melakukan Enggak Dengan Dengan kami Melakukan pasar murah Yang kami Kewatirkan Terjadi Keributan Atau Bajarmurah Kami berasum Waktu itu Membludak Tapi walaupun Mungkin ada Sedikit Kerumunan Ada terjadi Mungkin Karena itu Masyarakat Yang pengen Atusias Ternyata Pengen Nengen banget Namanya Minyak murah Alhamdulillah Acara tersebut Berjalan Oke Sahabat luka Sripi Dari tadi saya mandang Mata daripada Kang Hussein Kayaknya mengeluarkan air mata Tersedia Sahabat luar biasa Luar biasa Kita santai Dengan niat yang tulus Pasti akan diberikan jalan Sampai dengan acara sukses Artinya Dari awal Ini Di latar belakang Dan jauh-jauh hari Dengan ada Beberapa Pertemuan Dan terjadilah Kegiatan ini Pertanyaan kita Selanjutnya Kang Hussein Benar Kang Hussein Kelangkaan minyak ini Disebabkan apa sih Saya kira Kami kan baru menduga Yang jelas Persoalan Kelangkaan ini Juga mungkin Karena Disebabkan Berapa tadi Faktor yang disebutkan Mungkin ada faktor Masalah Karena Ada COVID Mungkin kurang kompak Yang beberapa Apa namanya Pengusaha Dengan pemerintah Sehingga Tidak lagi Memonfinkan Pemikiran Bagaimana Memikirkan rakyat Sebenarnya Kalau yang saya lihat Pemerintah itu Sudah memberikan Subsidi itu Sebelum dicabut Sudah diberikan oleh pemerintah Tetapi Kenapa pemerintah Jadi Mungkin agak Tengah Agak Marah Sampai dicabut Ini kan marah ya Nah ini harusnya Dari para pelaku-pelaku Yang memang sudah Dipercaya Oleh yang maha puasa Juga oleh pemerintah Sebagai Pengusaha besar Yang mendiskusikan Atau mengelohong Minyak ini Ya mestinya Konsisten Agar tidak terjadi Spekulan-spekulan Atau Yang penimbun-penimbun Yang kita sudah Dengar berita-beritanya Ini kan yang menyebabkan Salah satunya Tetapi Yang kami lihat Bahwa Kami juga agak Aneh ya Yang kami jual Ini kan harga Rp28.000 Wah juga terlaksana Sudah Nah ini kan Kalau kita Rp28.000 Rp2 liter Per 2 liter Satu liternya Kami jual Rp14.000 Artinya Kalau ini bisa Dilakukan oleh Pengusaha-pengusaha yang lain Ini kan bisa Memeringatkan Bukan hanya Bantu masyarakat Tetapi Bantu pemerintah Bisa Bisa Panca Nabati Prakarsa Itu Bisa membantu Siapa ini Nah itu Tapi kita sebutkan Ya yang wakil Kemarin Waktu acara kemarin Datang langsung Datang langsung Beliau mewakili Dipercayakan Bagaimana Pak Sipson Nah ini Kami juga agaknya Sebenarnya bisa Ternyata Kok bisa Ini kan Ia luar biasa Bisa memberikan Harga Dengan 28 ribu Sama dengan Bulog Hampir sama dengan Bulog Nah Saya yakin Ini si yakin-yakinnya Kalau ini mungkin bisa Dikomodikisan dengan Pemerintah dan yang lain-lain Ya bisa nih Saya anggap Ini ada suatu permainan Apakah gak ngerti Seperti apa Kita cuma sangat bingung Kalau bicara sebab Saya bukan intelijen Saya bukan Orang yang paham Tentang itu Tapi mengira-ngira Ini disebabkan Karena kurang koordinasi Kurang komunikasinya Sehingga Begitu harga dinaikkan Tidak memikirkan lagi Masyarakat yang sedang sulit Kalaupun Misalnya Harga-harga itu Melambung Kalau ada upaya-upaya Seperti yang kami lakukan LSM Gapura ini Melakukan Artinya hanya Dengan modal Komunikasi Koordinasi Disupport oleh Lentera Restu Bumi Seorang tua Yang mungkin Orang menganggap Tidak berdaya Tetapi Tiba-tiba Bisa komunikasi Dengan salah satu Pabrik Minyak koreng Ternama Artinya Ini kok bisa Membantu Goal itu Bahkan beliau Menyampaikan Saya siap Memberikan lebih banyak Tetapi untuk Ngurus orang ini Bimana caranya Bahkan Menawarkan ke kami Itu gratis Tetapi untuk Menggratiskan Dengan Begitu banyak Kata beliau Seperti apa Jalan Jalan keluar Solusinya Supaya aman Karena kegiatan itu Pasti ada masalah Beliau itu Bukan tidak mau Memberikan kemarin Banyak Bahkan ratusan ribu Siap Cuman persoalannya Kemarin kami tolak Kami juga gak yakin Kami mampu Untuk mengatasi Perusahaan kegiatan itu Itu bang Jadi sebenarnya Tinggal langkah-langkah Pemerintah Bagaimana bisa komunikasi Ya beberapa Rekan-rekan Atau Pengusaha Para pelaku usaha Yang memang sudah punya Pabrik Minyak Itu jadi Bahan pemikiran Motivasi Dari seluruh Pabrik-pabrik Minyak yang ada Kenapa pertanyaannya PT. Pancana Bati Prakarsa Bisa membantu Warga Banten Sementara banyak Pabrik-pabrik Minyak disini Yang cukup besar Mungkin gak usah Disebutkan Tahulah di Banten Ada pabrik Minyak besar Harusnya Mereka yang lebih dekat Yang bisa memberikan Harga murah Kepada masyarakat Banten Dan Celogon Pada umumnya Wow Sahabat Lugas TV Berbicara Kelangkaan Bukan hanya Minyak goreng ini Pernah terjadi Di negara kita ini Ya Beberapa tahun yang lalu Adalah LPG 3 kilo Warga Lebak Gede Kecamatan Pulau Merak Di hadapannya itu Banyak Tengki-tengki Namun Susahnya mencari Gas Ukuran 3 kilo Ini juga begitu Di dalam Minyak goreng ini Jutaan hektar Sawit Perkembunan sawit Kita di Negara kita ini Namun Minyak goreng Bisa langkah Kalau mahal Ada barangnya sih Gak apa-apa Ini langkah Namun terobosan Yang dilakukan oleh LSM Gapura Dan teman-teman Tentunya ada Yang menjembatani Sehingga Dapat menemukan Satu Boleh dikatakan Pabrik juga ya Yang mungkin Saat ini Kamusin bawa Ini ya Ada produknya Oke Sahabat Lugas TV Minyak Goreng C Mara Ini refill Yang refill Grit 1 Grit 1 Luar biasa Bagusnya lah 28 ribu 28 ribu Per 2 liter Kita klik di google Harga 2 kilo Itu bisa mencapai 50 Bahkan sampai 52 ribu 52 ribu Wow Luar biasa Mudah-mudahan Setelah Kelangkaan ini Tidak Udah usai Ya Masyarakat Celegon Tentunya Tetap menggunakan produk ini Kira-kira gitu Kangusen Kangusen saya mau tanya lagi nih Kangusen Kangusen Tadi Kangusen kan Tidak menyebutkan PT Pancah ini Berada di mana Dan Mungkin tadi Ada yang menjembatani Dan boleh Mengucapkan terima kasih Melalui luga TV Baik Terima kasih Sebelumnya Atas bantuan Daripada Lentera Restu Bumi Yang pimpinan Daripada Bapak Ustadz Ardi Yang didukung langsung Oleh PT Panca Bati Prakarsa Jakarta Alhamdulillah Masyarakat Celegon Khususnya Kemarin terbantu 6 ribu liter Yang sudah kami Subsidikan Disivisikan Ke Masyarakat Celegon Pada tanggal 27 Maret 2022 Di depan Kantor Wali Kota Celegon Juga Di Wilayah Rawak Arum Cepatan Gerogol Itu Sebesar Atau Sejumlah 3 ribu liter Untuk itu Kami juga Menyampaikan Terima kasih Yang sebesar-besarnya Kepada Bapak Apres Celegon Yang sudah Banyak membantu Atas kegiatan Kemarin Sehingga Kegiatan tersebut Berjalan dengan lancar Juga Kepada Bapak Danel Banten Berbubda Banten Termasuk Pak Dandim Kota Celegon Seluruh pihak Yang telah Membantu Kegiatan kami Dalam rangka Meringankan Beban masyarakat Kota Celegon Ke PT-nya belum Ini Sekali lagi Terima kasih Kepada PT Panca Nabati Prakarsa Ya kemarin Diwakili oleh Bapak Cipto Terima kasih banyak Semoga Keluarga besar Daripada PT Panca Nabati Prakarsa Ya Grup Daripada Salim Grup Yang mudah-mudahan Tetap Sukses Selalu jaya Dan tetap Bisa memikirkan Bagaimana Kesusahan Dan Kesulitan Masyarakat Indonesia saat ini Saya yakin Bapak Juga Mampu Untuk membantu Masyarakat Agar harga ini Bisa Pulih kembali Terima kasih Luar biasa Sahabat Lugas TV Tadi Kang Usen Narasumber kita Sudah menyebut Malu-malu Menyebut Bahwa di Kota Celegon Bahkan di Perbatasan Kabupaten Serang Sama Celegon itu Ada pabrik Yang besar Yang juga Masyarakat Celegon Umumnya tahu Yaitu Wilmar Pertanyaan Daripada Masyarakat Pabrik Bia yang Begitu Besarnya Mampukah Seperti yang dilakukan Oleh teman-teman LSM Gapura Kayak kira gitu Betul Oke Kang Ini pertanyaan ini Lagi-lagi Masyarakat yang Dibebankan Atau imbas Dari semua Permainan ekonomi Belum usai pandemi Kang Masih berjalan saat ini Vaksin yang ketiga Kalau gak salah ya Boster ya Kelangkaan Miat terjadi saat ini Bagaimana tanggapan Kang Usen Dalam soal ini Ya saya kira Ini perlu dilakukan Terobosan-terobosan Yang saya Sampaikan tadi Bahwa ini Jadikan motivasi Artinya perusahaan Jauh-jauh dari Jakarta Bisa melakukan itu Yang seharusnya Ya kalau PT Wilmar Karena udah disebut Bang Sinaga tadi Bahwa memang Harus dilakukan Dan wajib dilakukan Untuk memberikan Suatu bantuan Terhadap masyarakat Meringankan Bebat masyarakat Yang ada di wilayah Banten Khususnya Serang dan Celogon Ya kalau memang Perusahaan Jakarta Itu bisa memberikan Contribusi 12 ribu Atau 24 ribu PT Wilmar Mestinya lebih Bila perlu 100 ribu per bulan 100 ribu per bulan Nanti dialok Khusus masyarakat Masyarakat Yang betul-betul Tidak mampu Dan ini bukan Jualan Tetapi memberikan Bantuan belajar Ya kan Kalaupun Kalaupun kita Kita juga gak boleh Mengatur harga Karena harga itu Ditentukan oleh dunia Pak Bang Sinaga ya Tapi minyak goreng ini Gak bisa ditentukan oleh Menteri Oleh Presiden Barangkali Saya kira seperti itu Karena itu Dunia yang Yang mengatur Dan itu bukan Rahasia umum Dan kita gak bisa Serta-merta Tetapi apa yang Dilakukan oleh Salah satu pengusaha Tadi Ya yang Diperkarsai oleh Lentera Restu Bumi Juga PT Pancanabati Prakarsa Tadi Ini sangat Sangat luar biasa Saya sempat menangis Luar biasa Pada saya sabut Pertama Mulut saya berhenti Bergetar Karena saya akan Tidak percaya Dengan harga yang Begitu tinggi melambung Beliau bisa memberikan Harga murah Buat masyarakat Saya sampaikan bahwa Kami akan jaga Kami akan lakukan Yang terbaik Untuk menjaga Kegiatan Supaya tetap sukses Karena beliau berjanji Pak Kalau ini Sukses Beliau akan berjanji Melakukan kejadian ini Secara rutin Apalagi menghadapi Bulan kuasa Bang Sinaga ya Masyarakat Ditimpa kondisi Masalah covid aja Ini sudah susah Ya kan Artinya Bukan berarti kita harus Selalu mengedepankan Minyak goreng Tapi memang Minyak goreng Satu kebutuhan Yang kemarin-kemarin Uang 50 ribu itu Sudah tidak dapat apa-apa Bang Sinaga Dengan sekarang Uang 50 ribu itu Sudah beli minyak goreng Dapat telur sekilo Artinya ini Sangat luar biasa Dan itu Sangat berarti Buat masyarakat Harapan kami Pabrik-pabrik Yang ada wilayah Banten Tolonglah Artinya membuka diri Artinya Anggap pasti CSR Kalau mungkin bicara Jalan harga 28 ribu Sangat murah Anggaplah itu Jakat dan sedekahnya Kawan-kawan Pengusaha Supaya bisa memberikan Harga murah Khususnya buat Masyarakat Banten Umumnya pada Seluruh Wilayah Banten Kelogon dan Serang Supaya bisa Mengeringkan masyarakat Yang tidak mampu Khususnya Oke Selamat Lugas TV Tadi jumlahnya Sudah disebut Kurang lebih 12 ribu liter Tentunya Kalau dihitung Dibagi Ini Artinya 6 ribu kakak 6 ribu Kakak Tentunya Ini Tidak bisa Mencukupi Kebutuhan Daripada masyarakat Yang begitu Antusias Kang Husein Di sini Kang Husein Di Lugas TV Bisa menyampaikan Permohonan maaf Kepada masyarakat Karena di media kita juga Banyak yang Berkomen Bang Kenapa hanya Warga sana Kami tidak dapat Kami juga Kelangkaan Silakan Kang Husein Kami Kami Yang Agak Agak Raku Dengan Keamanan Dan yang Lain-lain Karena Memang Betul Kami Melakukan 1500 Kaka Kemarin Dengan jumlah 3000 liter Itu sangat Luar biasa Sampai Dorong-dorongan Artinya Karena Karena dikhawatirkan Jadi kami Mohon maaf Dan insyaallah Kalau ini sudah tenang Dan Memang nanti Tetap berjalan Mendukung Mendamuran PT Panca Abadi Prakasanya Bisa Ada Gelombang Kedua Gelombang Ketiga Ketiga Masalah Polumen Jumlah Kita tidak Tahu Tapi Kita akan Prioritaskan Betul-betul Masyarakat Yang tidak Mampu Oke Luar biasa Sahabat Lugas TV Dengan Niat Yang Tulus Yang Dilepkan Kang Husein Saidan Ini Sudah Luar biasa Membantu 6000 Kakak Rumah Tangga Yang Mungkin Sisanya Bisa Beli Telor Indomie Atau Kebutuhan Yang Lainnya Oke Kang Gusein Tadi Kang Gusein Sudah Menyebut Tentang Bulan Suci Ramadhan Yang Akan Datang 14 43 Jeriah Tentunya Dengan Berkaca Dengan Tahun-tahun Sebelumnya Bahan Pokok Akan Tetap Naik Ini Berkaca Dari Pohon Apa Saran Dan Masukan Kepada Pemerintah Selalu Menggunakan Pasar Murah Silahkan Saya Kira Pemerintah Harus Ada Jalan Solusi Kalau Memang Tidak Bisa Melakukan Operasi Pasar Tadi Karena Ada Satu Aturan Yang Memang Sudah Keluar Yang Dikeluarkan Oleh Bapak Menteri Kita Pasti Sudah Ditebuskan Kepada Seluruh Daerah Kita Pasti Tahu Semua Bahwa Ada Aturan Tidak Boleh Melakukan Operasi Pasar Tapi Ada Upaya Upaya Lain Salah Satunya Kami Berikan Contoh Kenapa Kami Melakukan Kegiatan Kemarin Untuk Bajar Minyak Murat Terdepan Kantor Wali Kota Supaya Wali Kota Melihat Seorang Sekelas Hussein Saidan Mampu Masa Sekelas Wali Kota Gubernur Didukung Para Pejabat Yang lainnya Tidak 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 Nawa Itu Yang Ikhlas Jangan Takut Rugi Karena Kalau Urusan Bajar Minyak Murat Itu Tidak Tidak Untung Secara Finansial Bang Sinaga Tetapi Allah Catat Itu Walaupun Kami Keluarkan Uang Puluhan Juta Untuk Melakukan Kegiatan Itu Dari Kasi RSM Gapura Dengan Teman Teman Saya Yakin Allah Mencatat Dan Akan Berikan Keberkahan Itu Saya Yakin Sebaliknya Pemerintah Juga Harus Yakin Kalau Pemerintah Membantu Masyarakat Sekarang Ini Kalau Hussein Saidan Bisa Berkoordinasi Melakukan Upaya Upaya Tadi Bisa 24.000 Harapan Saya Besok Pemerintah Bisa Memberikan Gratis Kepada Masyarakat Celugon Dengan Pendidikan Dua Tahun Ini Saya Yakin 43 Keluran Itu Sedikit Jumlahnya Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu Koordinasikan Apakah Seperti Apa Bagaimana Caranya Seluruh Indus Indus Bagaimana Memberikan Suatu Bantuan 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 Masyarakat Supaya Bisa Memberikan Kontribusi Kelangkaan Minyak Tanah Dan Bahan Bokok Pangan Untuk Persiapan Bulan Ramadan Dan Juga Nanti Idul Fitri Yang akan Kita Hadapi Oke Luar Biasa Saya Udah Mencoba Menghubungi Kepala Bulog Untuk Membicarakan Stok Aman Gak Di Lebarat Ini Tentang Kelangkaan Ini Mungkin Pak Budi Lagi Sibuk Mungkin Setelah Kang Husein Mungkin Dia Bisa Besok Untuk Datang Sibuk Pak Budi Tidak Sibuk Sibuk Oke Sahabat Dugas TV Ini Menarik Mungkin Orang Beranggapan Boleh Aja Kang Husein Beranggapan Kang Husein Bisa Jawab Boleh Enggak Gitu Dengan Kegiatan Ini Tadi Kang Husein Kejelaskan Sampai Berkaca Kaca Saya Lihat Dari Kang Husein Dari Mata Kang Husein Kegiatan Sebenarnya Sebagai Masyarakat Beranggapan Apakah Ada Kepentingan Di Tahun 2024 Saya Boleh Jawab Boleh Saya Boleh Jawab Insya Allah Saya Tidak Mencalon Diri Baik Sebagai Calon Eksekutif Maupun Negeri Selatif Kecuali Masyarakat 90% Datang Mendukung Tanda Tangan Tanda Tangan Dan Mendatangkan Saya Untuk Maju Sebagai Calon Kecuali Saya Siap Tapi Kalau Di Luar Di Bawah 90% Saya Tidak Mau Mencalonkan Diri Apalagi Saya Di Partai Politik Untuk Jadi Legislatif Insya Allah Saya Tidak Ada Sampai Saya Tidak Punya Kepentingan Kepentingan Saya Bagaimana Saya Ini Berniat Bagaimana Saya Supaya Diterima Oleh Allah Menjalin Niat Saya Ingin Jadi Orang Bener Pertama Ingin Orang Jadi Orang Bener Yang Kedua Ingin Jadi Orang Yang Bermanfaat Baik Buat Masyarakat Buat Pemerintah Daerah Maupun Pemerintah Pusat Dan Insya Allah Saya Dengan 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 Dekad Dekad Tidak Ada Kepentingan Apapun Itu Pak Oh Luar Biasa Sudah Dijawab Karena Saya Juga Berangkapan Sebagai Masyarakat Luar Biasa Terima kasih Masyarakat Kota Selegon Kalau Ada 90% Siap Boleh Nambah Oh Belum Selesai Nggak Saya Sampaikan Penambahan Oke Siap Bahwa Kami Pada Melakukan Kegiatan Tersebut Banyak Juga Tidak perlu Saya Sebutkan Dari Kelompok Mana Itu Ada Menawarkan Supaya Pasang Bandara A Pasang Bandara B Untuk Dombleng Saya Kira Ini Tawaran Yang Bagus Tapi Saya Tolak Saya Tidak Mau Dengan Teman Itu Ditunggangi Oleh Politik Ini Saya Khawatir Jadi Tidak Ada Kepentingan Politik Oke Luar Biasa Sahabat Lugas TV Lagi Lagi Saya Salute Sama Kang Husein Dimana Pergerakan Ini Kegiatan Ini Bukan Gujuk Artinya Udah Jauh Hari Baru Konfirmasi Ke beberapa Pihak Maka Ini Terlaksana Dengan Sukses Walaupun Belum Seberapa Yang Bisa Dibantukan Ke Masyarakat Dengan Kota Yang Terbatas Tadi Udah Minta Permohonan Maaf Mudah-mudahan Nanti Ada Gelombang Kedua Dan Tiga Selanjutnya Saya Ini Bertahini Kalau Boleh Boleh Karena PT Fabrik Ini Kan Tentunya Sudah Ada Distributor Daerah Masing-masing Betul Dengan Mengeluarkan 12.000 Liter Tentunya Ada Kebijakan Yang Diambil Daripada Perusahaan Saya Kira Itu Memang Sebuah Risiko Pernah Juga Kami Mempertanyakan Itu Karena Tujuan Tujuan Bukan Berjualan Tujuan Ibadah Tidak Ada Namanya Jualan Modal 50.000 Atau 48.000 Dijual Dengan Harga Murah Itu Tidak Ada Jual Artinya Logikanya Tidak Harga Sama Harga Artinya Kalau Itu Tujuan Berjualan Pabrik Itu Berjualan Tidak Mungkin Dibawah Harga Pasar Karena Tujuannya Beribadah Dan Ada Yang Melaksanakan Kegiatan Komunikasi Karena Mohon maaf PT Panca Nabati Prakasani Bukan Sembarang Orang Yang Punya Juga Grup Grup Besar Tidak Bisa Ditekan Siapapun Mungkin Karena Ini Ada Sentukan Ibadah Ibadah Ada Komunikasi Dengan Lentera Restu Bumi Dan Beliau Seorang Tokoh Menurut saya Tokoh Ustaz Agama Yang Peduli Sering Menangis Bagaimana Melihat Persoalan Masyarakat Banten Walaupun Beliau Bukan Pejabat Beliau Itu Bukan Pejabat Bukan Bupati Bukan Pejabat Politik Tapi Sering Menangis Di depan Saya Bagaimana Kalau menangis Memikir Masyarakat Banten Ini Sangat Sulit Untuk Mendapat Minyak Dan Yang Lain Lain Akhirnya Komunikasi Dengan Beliau Bisa Terjadi Dan Distributor Sudah Ada Tetapi Itu Tidak Mempedulikan Karena Ini Beda Beda Tidak Merugikan Mereka Mereka Karena Satu Terbatas Dan Tidak Bisa Sembarang Orang Bisa Dipercaya Untuk Melakukan Bajar Murah Luar Luar Terjadi Di Keluarga Keluarga Terkait Kelangkaan Ini Seorang Istri Dengan Bawa Anak Akan Antri Dengan Mencari Bajar Pasar Pasar Murah Terkait Minyak Goreng Ini Suami Dibangunkan Untuk Mencari Ke Alpa Alpa Maret Dan Indomaret Semua Habis Cerita Cerita Ini Banyak Terjadi Dan Diungkapkan Di Facebook Di Media Sosial Dengan Kegiatan LSM Gapura Tentunya Ini Luar Biasa Dan Kita Sebagai Lugas TV Mengapresiasi Dan Luar Biasa Terus Berjuang Untuk Rakyat Kegiat Walaupun Tidak Penjabat Kegiat Kegiatan 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 Semua Pihak Daripada Masyarakat Pengusaha Para Rumawan Para Jutawan Miliarder Artinya Ini Juga Harus Kompak Bagaimana Kita Harus Memikirkan Lingkungan Kita Masyarakat Kita Lalu Didukung Oleh Pemerintah Daerah Pemerintah Pusat Bersama Sama Bagaimana Kita Memikirkan Masyarakat Tentunya Dengan Pemikiran Yang Bersama Sama Dengan Solusi Yang Betul Bersama Sama Dengan Niat Nawa Itu Yang Ikhlas Insya Allah Masyarakat Akan Jadi Terbantu Walaupun Mungkin Tidak Sepenuhnya Tapi Dengan Kita Melakukan Terobosan Terobosan Ada Solusi Solusi Yang Harus Kita Berikan Atau Kita Jalankan Insya Allah Dengan Niat Yang Ikhlas Tadi Dengan Kekompakan Kebersamaan Insya Allah Masyarakat Jadi Terbantu Dan Semuanya Selesai Dengan Baik Itu Oke Sahabat Lugas TV Dibikin Bincang Bincang Kita Terkait Kerangkaan Minyak Goreng Dan Gebrakan Daripada LSM Gapura Melakukan Bajar Murah Untuk Penutupnya Saya Kasih Kesempatan Kepada Pak Blankon Ya Terima kasih Sahabat Lugas TV Dimanapun Ada Sudah Kita Dengar Dan Cima Sama-sama Perbincangan Dengan Dara Bunga Disini Soprakon Hanya Menangkap Beberapa Dengan Dara Minyak 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 Goreng Bukan Gemur Ombak Tsunami Tapi Gemur Minyak Goreng Ang Ayam Mati Di Lumbu Padi Ketari Wadus Di Tengah Saling Tungging Saling Bingung Di Duga Adanya Mabian Minyak Goreng Sehingga Masyarakat Menyiri Namun Masih Ada Salah Satu Superhero Mempercualangkan Masyarakat Sampai Jumpa Di Session Tidak grow Tampai ? Tampai vas Terima kasih.